Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Syamkapuk Channel pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang cara flash atau install firmware untuk Samsung J2 Prime untuk pertama bahan-bahannya tentu saja Samsung J2 Prime yang akan di flash kemudian kabel USB ya kemudian tentu saja perangkat komputer bisa dengan laptop seperti ini ya selanjutnya silahkan download 3 buah file 3 buah file ini bisa di download di deskripsi video saya secara gratis yang pertama adalah driver untuk Samsung tujuannya agar ponsel Samsung terdeteksi oleh komputer kemudian untuk Samsung USB driver ini selanjutnya kita install di komputer ya seperti ini ada pemberitahuan, pilih yes jika di teman-teman belum menginstall untuk Samsung USB driver dikarenakan di laptop saya ini sudah ada drivernya maka tidak perlu dilanjutkan ya kemudian yang kedua ini adalah firmware untuk Samsung J2 Prime ya setelah berhasil di download selanjutnya di ekstrak kemudian ada pilihan ekstrak disitu ada bagian tengah ekstrak file selanjutnya pilih ok setelah di ekstrak maka selanjutnya ada folder baru ya dengan tulisan SMG532G di dalam folder ini nanti akan terisi file-file yang nanti digunakan untuk melakukan flashing sekarang kita buka untuk firmwarenya seperti ini ya disini ada pilihan AP, BL, CP dan CSC empat file ini nanti akan digunakan untuk melakukan instalasi kemudian yang ketiganya bahannya harus di download yaitu Odin bukan Odin tapi Odin ya sekarang langsung kita buka untuk Odinnya seperti inilah untuk tampilan Odin yang nanti akan digunakan nge-flash ya tinggalkan saja terlebih dahulu sekarang kita menuju ke ponsel dalam kondisi mati sekarang kita akan hidupkan ponsel dalam keadaan mode download atau bisa dibilang bootloader kita tekan tombol kombinasi yaitu volume bawah ya saya perjelas dulu bisa dilihat disini tombol volume bawah kita tekan dan tahan untuk tombol volume bawah ini dilanjutkan dengan menekan dan menahan tombol tengah atau tombol home dan dilanjutkan dengan tombol power on langsung perhatikan secara bersamaan tekan dan tahan sampai keluar logo ya logo bootloader kemudian tekan tombol volume atas sekarang untuk ponsel samsung ini sudah masuk ke mode download atau mode bootloader kemudian selanjutnya sambungkan menggunakan kabel USB bisa dilihat di pojok sebelah kiri saya ada kode-kode ya seperti id.20 kemudian di baling atas ada tulisan id.com kalau sudah begini berarti untuk samsung sudah terdeteksi kemudian ada pilihan BL, AP, CP, dan CSC sekarang untuk memulai instalasi kita pilih dulu untuk file firmwarenya ya pertama yang kita pilih disini pilihan BL klik untuk BL kemudian sekarang cari lokasi tadi yang kita sudah mengekstrak file firmware untuk Samsung J2 Prime saya simpan di halaman depan ini dia untuk file-nya kemudian buka tadi kita mengklik BL maka disini pun kita ambil untuk file BLnya tunggu beberapa saat jika sudah ada tanda centang berarti sudah berhasil kemudian dilanjutkan dengan AP klik AP kemudian masuk ke penyimpanan file-nya pilih juga AP ya sekarang sudah selesai untuk AP dipasang dan sudah dideteksi oleh Odin selanjutnya klik CP ambil file-nya kemudian buka tunggu beberapa saat untuk CP sudah selesai dan file yang terakhir adalah CSC sekarang kita klik kemudian ambil file-nya dan seperti tadi open atau dibuka jika sudah ada tanda checklist berarti untuk keempat file ini sudah berhasil dimasukkan dan untuk UMS ini tidak perlu diotak-atik ya selanjutnya pada pilihan bagian bawah ada pilihan star klik star untuk memulai instalasi software atau flash Samsung J2 Prime tunggu sampai proses selesai ya selagi proses bisa dilihat ke layar ponsel di bawah downloading ini ada garis tunggu garis itu sampai penuh ya dan di bagian komputer juga sama untuk bagian tulisan id.com ini menandakan sedang proses ya ditunggu sampai selesai 2-3 menit tinggal beberapa detik lagi untuk proses selesai dan bisa dilihat untuk garis pada ponsel pun hampir penuh ya jika sudah penuh nanti untuk ponsel akan restart secara otomatis dan biarkan sampai ponsel benar-benar hidup untuk instalasi firmware sudah berhasil bisa dilihat di bagian komputer disitu sudah ada tulisan pas ya dan ini adalah sukses keluar logo kemudian tunggu untuk firmware di ponsel sedang ada pemasangan ditunggu sampai selesai proses ini juga sama memakan waktu kurang lebih 2-3 menit biarkan saja perangkat ya bekerja sendiri sampai benar-benar nyala tidak usah diotak-atik sampai nanti terlihat untuk pilihan bahasa silahkan ditunggu namun saya percepat sampai prosesnya selesai oke teman-teman sekarang untuk proses instalasi firmware Samsung J2 Prime sudah selesai dan bisa dimulai dengan menekan mulai kemudian memilih koneksi yang akan digunakan wifi kah atau koneksi dari SIM card dan cukup mengklik selanjutnya sampai menunya benar-benar terbuka selesai untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat teman-teman ya dan sangat mudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati